Halo, selamat datang di channel Misaki dan di kesempatan kali ini aku pengen bahas tentang makanan-makanan apa yang worth it kalian buat ya guys nah, jadi aku lumayan ngumpulin hampir semuanya resep makanan yang ada di game ini untuk di awal ini lumayan banyak ternyata resep-resepnya, ini kita harus cari manual nah, aku baru kumpul segini ya guys, masih ada satu lagi yang aku belum ambil nah, jadi aku akan menganalisis yang mana aja menurut aku ini sangat-sangat kepake setiap harinya jadi aku akan list makanan yang menurut aku worth it kalian buat setiap hari oke, dari yang pertama dulu akan jatuh ke sini ke cannot cannot launch meat nah, jadi ini bisa menambahkan hp kalian 10% dan kalau kalian lapar dia akan nambahin energy 80% bagus banget kalau kalian nyepam bikin ini selain tidak ada durability-nya dia juga nambahin hp kalian bagus banget terus yang kedua aku saranin kalian buat stardust energy drink kenapa stardust energy drink ini karakter kalian ketika meminum minuman ini kalian bisa double jam selama 30 menit dan ini oke banget buat eksplorasi aku udah pasti minum ini tiap hari biar lompat cool lebih tinggi buat menggapai item-item atau bisa buat kabur ya keduanya ini oke banget gitu ya makanan ketiga jatuh ke cannot see food in oil sebenarnya ini tuh gak ada durability-nya tapi kalau kalian pengen bikin tiap hari it's okay nah jadi cannot see food in oil ini bagus kenapa karena dia dapat menambahkan chance kalian mendapat mining lagi mining atau lagi logging itu menjadi lebih besar lebih banyak dapatnya jadi kalian gak perlu farming lebih lama nah aku bakal kasih contoh bagaimana sistemnya bekerja gitu ya guys jadi pertama kita makan dulu ya yang udah aku buat satu oke nah normalnya kan kalau kita paraming tung state itu dia akan drop itu 6666 gitu ya guys ya satu kali dicocol atau kayak gini lah aluminium nah aluminium itu normalnya kita dapat 11 nih 11 11 kalian lihat ya 11 11 11 11 tuh ada 77 tuh tiba-tiba bisa dapat 77 nah jadi ada hokinya gitu guys tuh 11 11 11 nah jadi angka terakhirnya itu bisa 178 dapatnya guys nah jadi lebih banyak gitu guys tuh 25 26 22 wah gila gak sih 42 tuh jadi waktu kalian ketika farming itu jauh lebih efisien kalau kalian mau cari batu-batu apa inilah wajib kalian buat tiap hari ya makanan ini oke sekarang makanan keempat tapi kalau makanan keempat sepertinya ini masuknya keminuman keminuman lagi nah ini adalah minuman yang aku selalu bikin tiap hari tapi sayangnya ini punya durability jadi bisa kalian habiskan aja sehari bikin satu biji gitu guys ya jangan bikin banyak-banyak karena bakal hancur atau jadi makanan basi nah ini namanya iced tea ketika kalian rolling dia akan menambah speed rollingnya dan kalian akan mendapatkan kecepatan 20% ketika kalian rolling selama 2 detik setelah rolling langsung dapat kecepatan 2 detik jadi di boosting ini bagus buat jalan-jalan atau kayak lari-lari kalian mau cepat-cepat ini bagus banget buat menghindar oke makanan kelima jatuh ke makanan ini nah ini adalah daging yang bisa kalian buat tiap hari tapi ada durability-nya ini akan mendapatkan ecit dan aku juga pernah kontenin tentang makanan ini kalian bisa cek aja link di atas ini bagus banget buat nambahin drop-an ecit jadi kalian gak perlu buat bunuh banyak zombie kalian udah dapetin drop-an yang ecit lebih banyak gitu ya karena akan dipercepat dengan drop-nya ya nah kemarin juga aku udah sempat dapet nih makanan yang menurut aku oke banget buff-nya tapi mencari itemnya ini menjadi sebuah misteri gitu ya aku udah coba farming aloe perah tapi gak dapet yang di piatet kan kita harusnya bertani gitu dulu ya biar mendapatkan di piatet lebih gampang tapi aku gak tau kenapa seed-nya itu gak dapet-dapet ya guys jadi ini bisa dibilang buff-nya OP tapi gak tau cara dapetinnya gitu ya ya ini namanya turret breath dia dapat menaikan all damage weapon wow ini keren banget ya damage weapon bayangin guys 25% gila ini buff gila guys ini bagus banget sayangnya buatnya susah ya ini susah banget nah terus itu juga ada makanan mungkin ini cocoknya buat di server PPP tapi buat di PPP gak guna cuman aku akan masukin ke makanan mungkin yang bisa kalian buat buat tiap harinya karena dia disini ada use to redax dia meredaksi meredaction damage dari player lain sebanyak 20% nah ini oke banget buat PPP terus tuh makanan ini ghost cake ya ghost cake juga bagus buat PPP ini dapat membuat kalian keliatannya menghilang invisible tidak terlihat selama 3 menit dan kalian ya intinya gak kelihatan lah ini bagus buat menyamar atau sembunyi entahlah ya aku juga gak tau karena aku gak butuh butuh banget ya disini itemnya juga aku punya sebenarnya cuman males bikin ya kalian bisa cobain aja kayaknya suruh dimainin ya buat main-main aja nah mungkin kayaknya itu aja sih buat makan makanannya guys ya karena yang lainnya tuh aku kayaknya kurang suka sih buat buffnya itu kayak biasa aja gitu ya kita bisa cari dari item lainnya ya ya biasa aja lah gitu tapi kalau kalian ada saran makan yang lain menurut kalian oke di once human kalian bisa tulis aja di kolom komentar dan sekian dan terima kasih semoga video ini membantu kalian kalau misalkan kalian ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya guys bye